Intro Haleluya Kembali lagi di channel JL Santapan Rohani Pada video kali ini saya akan membahas satu tema Pemberitaan yang diutus Kita akan belajar dari kitab Matthew 10 Ayat 5 sampai dengan ayat 15 Sebelum kita menonton videonya Pastikan bahwa anda sudah menekan tombol subscribe Dan juga tombol loncengnya Untuk mendapatkan video-video terbarunya Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan Di dalam kitab Matthew 10 Ayat 5 sampai dengan ayat 15 Judul perikubnya adalah Yesus mengutus kedua belas murid Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus Dan ia berpesan kepada mereka Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain Atau masuk ke dalam kota orang Samaria Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Pergilah dan beritakanlah Kerajaan surga sudah dekat Sembukanlah orang sakit Bangkitkanlah orang mati Tahirkanlah orang usta Usirlah setan-setan Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma Janganlah kamu membawa emas atau perak Atau tembagah dalam ikat pinggangmu Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan Janganlah kamu membawa baju Dua helai Kasut atau tongkat Sebab seorang pekerja Patut mendapat upahnya Apabila kamu masuk kota atau desa Carilah disitu seorang yang layak Dan tinggallah padanya Sampai kamu berangkat Apabila kamu masuk rumah orang Berilah salam kepada mereka Jika mereka layak menerimanya Salamu itu turun ke atasnya Jika tidak Salamu itu kembali kepadamu Dan apabila Seorang Tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu Keluarlah Dan tinggalkanlah rumah atau kota itu Dan kebaskanlah debunya dari kakimu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Pada hari penghakiman Tanah Sodom dan Gomorrah Akan lebih ringan tanggungannya Daripada kota itu Seperti apakah Pengutusan yang pertama Kepada para murid-muridnya Keseluruhan pasal 10 Akan memperlihatkan Misi yang Yesus embankan Kepada murid-muridnya Akan merambah ke seluruh dunia Yang pertama Dalam perikub ini Misi para murid dibatasi Hanya pada bangsa sendiri Dalam ayat 5 Jitu dikatakan Kedua belas murid itu Diutus oleh Yesus Dan ia berpesan kepada mereka Janganlah kamu menyimpang Ke jalan bangsa lain Atau masuk ke dalam kota Orang Samaria Sebenarnya Ini merupakan strategi Yang Tuhan Yesus berikan Kepada murid-muridnya Bahwa pemberitaan Injil Itu diawali Dari bangsa Israel Dari bangsa Israel Mengapa? Karena penyelamatan Yesus Itu adalah untuk Bangsa Israel Dan ketika Bangsa Israel itu Tidak menerima Yesus Penyelamatan itu diberikan kepada Bangsa lain Kelak misi para murid itu Akan mengenapi Nubuat Yesus Dalam kisah para Rasul 1 ayat 8 Bahwa Pemberitaan Injil Itu akan dimulai dari Yerusalem Samaria Judea Dan kemudian Akan sampai ke ujung Bumi Pesan ini Mengingatkan kepada kita Bahwa kita Sebagai orang yang percaya Kita perlu untuk Memberitakan Injil Kristus Kepada Keluarga kita Terlebih dahulu Ini Mengajarkan kepada kita Kita harus Perlu memperhatikan Bahwa Pemberitaan Harus kita Tunjukkan Kepada orang Dalam kita dulu Keluarga besar kita Sanak saudara kita Baru ketika itu Kita Keluar Dari Keluarga kita Ketika Keluarga kita Sudah menjadi orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Yang kedua Isi pemberitaan mereka adalah Bahwa kerajaan surga Sudah dekat Dari ayat 7 Sampai dengan Ayat 8 Disitu dikatakan Pergilah Dan beritakanlah Kerajaan surga Sudah dekat Sembukanlah orang sakit Bangkitkanlah Orang mati Tahirkanlah orang kusta Usirlah setan-setan Kamu telah memperolehnya Dengan cuma-cuma Karena itu Berikanlah Dengan cuma-cuma Juga Pemberitaan Yang harus mereka Beritakan Yaitu Tentang Kerajaan surga Sudah dekat Kerajaan surga Sudah dekat Berisikan Kabar baik Dan pengampunan Dosa Dan Yang Yesus Yang Yesus Berikan Supaya Terima kasih Terima kasih Orang Orang lain Terima kasih Jangan Jangan berkecil Jangan berkecil hati Apabila Pemberitaan kita Ditolak Oleh orang yang Mendengar Injil Melainkan Tetap setia Memberitakan Dan melayani mereka Yang menerimanya Dengan Suka cita Amin